Kita tahu bahwa perkeluarkan politik selama ini tentunya menjadikan benar-benar bahwa NTP ini masih juga berkeluarkan dari aspek ekonomi yang sangat tersendal Bagaimana ada seorang pemimpin yang menggerakkan ekonomi kerjataan ini sehingga ke depan mampu mengangkat harga dan martabat dan mengangkat pendapatan pendapatan masyarakat Yusuf dan Habibu tentunya pembangunan kita ini akan difokuskan kepada pembangunan manusia Sumber daya manusia kita yang begitu rendah Sumber daya alam kita yang begitu luar biasa Pada era globalisasi sekarang ini yang hampir-hampir tidak ada batas negara kita punya lahat tetapi kita tidak punya kekuatan ekonomi yang ke depan akan banyak investor yang masuk ke daerah kita Lalu kalau kita tidak mampu mempersiapkan sumber daya manusia ini untuk mengatasi persoalan-persoalan ke depan maka kita akan tetap tinggal dalam pergerakan ekonomi di daerah kita sendiri pemimpin setiap lain 5 tahun sini berganti dan kita sudah menyaksikan dengan mata telanja apakah sudah memuaskan masyarakat pusat Tenggara Timur atau tidak nah2 nampaknya kita masih mengetukkan pembintian